Perisau kontroversi pemecatan guru honorer di Jakarta menjadi salah satu contoh konkret karut-marutnya pengelolaan SDM pendidik di tanah air. Guru honorer terpaksa tidak bisa lagi mengajar akibat program cleansing atau penghapusan guru honorer dari Dinas Pendidikan Jakarta. Selengkapnya inilah top review. Awal tahun ajaran baru yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi para pengajar dan guru karena bisa kembali bertemu dengan para siswa justru menjadi kenangan pahit yang harus dialami 107 guru honorer di Jakarta. Betapa tidak, 107 guru honorer tiba-tiba dipecat dan harus meninggalkan profesi mulia mereka dalam kondisi yang bingung karena tidak ada pemberitahuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Praktis tindakan sewenang-wenang dari Pemprov Jakarta tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pendidik dan aktivis pendidikan di Jakarta. Dikapnya hanya dengan broadcast surat kaleng WA berarti ya, tanpa nomor namun ada tertanda itu dari sudin, dari lingkungan dinas. Tetapi itu yang dikirimkan dari Kepala Sekolah kepada gurunya langsung. Dan sampai hari ini kami dapat penjelasannya justru dari teman-teman wartawan ketika disdik kemarin merilis gitu. Jadi tidak ada informasi secara alasan, jadi kurang komunikatif. Tak ingin disalahkan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim alasan pemencatan ratusan guru honorer karena direkrut oleh Kepala Sekolah tanpa melalui seleksi yang jelas. Disdik menyebut alasan tersebut didasarkan pada temuan badan pemeriksa keuangan terkait cleansing atau pembersihan terhadap honorer di Satuan Pendidikan Negeri sebagai bagian dari penataan terkait dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Serta didik dan para guru honorer ini menuai kecaman dari Komisi Pendidikan DPR-DDKI Jakarta. Anggota Komisi EDPR-DDKI Jakarta, Abdul Aziz, memastikan akan memanggil pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menjelaskan alasan pemencatan ratusan guru honorer. Kami menyesalkan bahwa kok distik sudah action gitu ya sebelum berdiskusi atau rapat atau minta pendapat dari DPR-DDKI Jakarta. Dan rencana kami, kami akan memanggil nanti, kami sudah jadwalkan hari Selasa untuk rapat dengan pendapat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Isunya bahwa ini pelanggaran hukum, bahwa ini hasil dari masukan dari BPK, karena ini sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Kalau ini pelanggaran hukum, kenapa dibiarkan selama ini? Itu kan kami perlu tahu. Perhimpunan pendidikan dan guru menilai kasus pemencatan guru secara sepihak ini sangat melukai hati para pendidik. Seperti yang dialami Arman, seorang guru honorer Bahasa Indonesia yang mengaku sejak kecil sudah bercita-cita sebagai guru. Akibat adanya pembersihan guru honorer, kini ia hanya bisa pasrah dan berharap adanya kebijaksanaan terkait nasibnya sebagai seorang tenaga pendidik. Hal serupa juga dikeluhkan oleh guru honorer Andi Febriansyah. Dirinya mengaku kecewa dengan istilah cleansing yang digunakan karena dianggap tidak manusiawi. Guna mencari keadilan, saat ini para guru mengadu kasus pemencatan guru honorer ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Saya memang berharapnya bisa masih mengajar lagi ya di instansi saya mengajar. Karena bagaimana ya, semua guru saya yakin pasti ingin ketemu sama teman-teman dan anak-anak terutama. Apalagi tahun ajaran baru, itu yang sangat dinantikan oleh semua guru bang. Tapi pada saat ini kenyataannya saya apa? Tidak bisa hadir ke sekolah. Karena apa? Tadi pembersihan atau cleansing guru honorer. Saya sebagai konter narasi, saya ada beberapa yang mempunyai diapodik dan NUPTK itu dipecat, dikat dari sekolahnya. Sedangkan saya juga meminta bagi guru-guru honor yang dipecat, kembalikanlah dia ke sekolahnya masing-masing. Karena sekolah itu membutuhkan dia. Dan ini tidak berperik kemanusiaan dan berkeadilan. Logika pembersihan atau genosida terhadap guru honorer. Nah, itu kan membuat kita banyak berandai-andai. Karena ini ada ketidakjelasan dari kebijakan ini gitu. Ya, pertama kami meminta agar PLT Kepala Dinas Pendidikan ini memulihkan kembali posisi rekan-rekan guru honorer yang kemudian diberhentikan secara paksa kemarin. Ya, tidak ada alasan lagi. Yang kedua, dengan adanya kebijakan ini harusnya ada evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Pendidikan khususnya pada penataan aparatur sipil negara. Selain itu, pandangan kami LB Jakarta tidak ada alasan lagi bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk bertahan. Jadi kami persilakan untuk mundur. Kini perhimpunan pendidik dan guru terus melakukan pendampingan terhadap 107 guru honorer yang menjadi korban klinsing Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Perhimpunan pendidik dan guru menilai kasus ini mencerminkan ketidakpastian yang dirasakan oleh ribuan guru honorer di seluruh Indonesia di mana janji pemerintah untuk membersihkan tenaga honorer menuju 2025 menuai kritik keras. Proses seleksi P3K yang seharusnya menjadi solusi justru menimbulkan kekhawatiran akan nasib para honorer yang tidak dapat terakomodasi dalam kuota yang tersedia. Janji 1 juta guru itu tidak terlaksana karena di tahun 2024 ini kita masih ada kekurangan sekitar 400 ribu guru untuk seleksi P3K. Namun yang di kuota yang dikeluarkan daerah itu selalu setengahnya. Makanya ketika kami mengawal kaos guru honorer ini, kami melihat misalkan contoh di Jawa Barat, kebutuhan gurunya 11 ribu lebih. Tetapi kemudian kuota P3K yang dibuka hanya 1.529, 10 persennya saja. Nah kira-kira kekurangan guru yang tadinya diisi guru honorer, ketika guru honorer itu diusir, lalu siapa yang mengisi kelas? Tak bisa dipungkiri kasus ini memunculkan pertanyaan publik tentang karut-marut pengelolaan SDM pendidikan di Tanah Air. Ya, implementasi janji pengangkatan 1 juta honorer menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi P3K nampaknya hanya sekedar jargon dan mimpi di siang bolong. Realitanya para guru honorer harus menelan pil pahit dampak dari kebijakan klinsing Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan tak jarang justru para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut terdiskriminasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sampai porteAAAA aware game night. 部SE YEMEisce drive alkährt dari kebijakan jasa ter improves body modeer dalam kebijakan jasa tersebut tersebut di من конфlexikannya.